Intro Dalam kesempatan kali ini kita bareng masuk geng Kita akan nanti ini fotografer handal Nanti ceritanya akan hunting-hunting foto disana Langsung aja marki cap Setelah kita sampai disini motor kita tinggal di sebelah sini Karena setelah ini akan jalan kaki Nah ini dia nih fotografer kita Masuk geng Dan mas siapa ini namanya mas? Mas Pendi Nah ini diimpor dari manca desa Bukan manca negara tapi manca desa Beliau akan ceritanya akan hunting-hunting nih Hunting-hunting Hunting-hunting panorama alam Atau landscape Nah ini Kita akan melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 5 menit paling lama Tapi gak nyampe sebenarnya posisinya disitu Spotnya yang asik Dan mari kita lanjutkan berjalanan Dan mari kita lanjutkan berjalanan Disini terlihat banyak tumbuhan Sebenarnya posisi kita ini di atas bukit Di sebelah selatan Pantura Atau alas roban Nah ini posisinya disini Mungkin kalau buat teman-teman yang Pernah lewat alas roban Dan Melihat sebelah selatan itu ada bukit Nah kita Disini posisinya nih Sebenarnya disini terlihat Penyek panorama Di sebelah sini Laut Di sebelah sini ada gunung klaus Indoro sumbing Tapi Karena kabut Ya seperti inilah Nah ini perjalanannya Bisa kita lihat panorama disini Nah ini Banyak rumput-rumputan Dan di sebelah situ terlihat Apa namanya Landscape atau pemandangan Nah ini ada Sebelah sini nih Ini ada jembatan merah Atau icon Salah satu icon datang Kita zoom Nah ini dia nih jembatan merah Terlihat tapi samar-samar ya Itu dia jembatan merah Nah bisa kita lihat juga Disini ada kali Atau sungai Atau Biasa disebut kali lampir Nah tembusannya disini juga nih Kali lampir Tapi setelah sampai sini Itu ada beberapa cabang kali Seperti kali terong Kali lampir Yang jadinya satu Nah terus Gabung lagi Lewatin Sebelah bukit ini Dan akhirnya tembus disini nih Disini juga ada kali juga Tapi disini posisinya udah Ketemu lagi Dengan kali belok Kali petung Dan lain sebagainya Nah tembusnya disini Nanti akan ke laut Nah ini dia nih Masuk geng Sudah memulai proses Foto-foto Dan ini sama Mas Paddy Tadi ceritanya lagi Foto-foto dulu nih Nggak silahkan Nah saya menikmati aja Panoramanya seperti ini Nah disini juga ada Istilah atau namanya Ya di tebing ini Namanya Wolohropo Wolohropo itu terletak di Sebelah timur Dukuh Cetosari Atau Cata Desa Tegalembo Kecamatan Persona Kabupaten Bata Nah dulu Apa namanya Zaman kecil kita sering Berkegiatan Di daerah sini Melepas Apa ya Melepas Keluh kesah Dan Ya memang Main-mainnya itu di hutan Tapi kalau misalnya sekarang Sebutannya mungkin Adventure Seperti itulah Disini juga Ada tanaman-tanaman Apa namanya Cabai Bisa kita lihat Cabainya Banyak Buahnya banyak banget Jadi Digunakan juga untuk warga Untuk bercocok tanam Disini Dan Ya suasananya memang asik Tidak disini Setelah Mas Sugeng Foto-foto selesai Ceritanya ini Akan pindah spot Nanti pindah ke Tengah Alas Atau tengah hutan Adventure kali ini Disponsori oleh Mas Sugeng Sugeng Selenyaan Dia adalah salah satu Fotografer handal Yang karenanya sudah Sampai ke Desa tetangga Dan wancar negara Halo Mas Sugeng Nah ini Setelah kita selesai Disponsori ini Kita akan Mampir dulu ke Kuah Namanya Kuah Pakis Nah nanti Setelah ini Kita akan Mampir ke Kuah Pakis Seperti apa Kita lihat aja Nah ini dia nih Arah ke Kuah Pakis Nanti kurang lebih Sekitar 120 meter Kita akan Arah sana Nah ini Bersama Mas Sugeng Langsung ke Arah sana Ke Kuah Pakis Ini dia Perjalanannya Setelah Motor diparkir Dan kita Melanjutkan perjalanan Ke Kuah Pakis Ini dia Jalan ke sana Sudah ditutupin Rumput-rumput Nah ini bisa kita lihat Panorama di atas ini Juga Wow ya Disini banyak Duri-duri Jadi kita harus Hati-hati juga Dan banyak rumput-rumput Juga disini Nah ini dia nih Gairah atas Kuah Terlihat panoramanya Harap hati-hati masuk Keng Di sebelah kiri itu Jurang Jadi kita harus Hati-hati Jalurnya sangat cempit Dan sebelah kiri kita Langsung jurang Dalam Jadi harus ekstra Hati-hati Bisa kita lihat Langsung Jurang ke bawah Jadi harus hati-hati Dan ini dia nih Ini adalah Gua Pakis Kesedihan kalinya Kita Kesini Bisa kita lihat Di Dalam Gua ini Ada Cicak Cicak Atau tokek Dia berbentuk unik Ada titik-titiknya Dan ini adalah Teksturnya Banyak-banyak lubang Mungkin untuk Tempat binatang Dan lain sebagainya Nah ini dia nih Kuanya Setelah dirasa cukup Kita melanjutkan Untuk Tempat hunting selanjutnya Tetap harus waspada Dan hati-hati Dari sini Dari spot sini Kita bisa melihat Pantura Nah ini dia nih Ini adalah jalan Pantura Dan bisa kita lihat Banyak juga Apa namanya Depo-depo juga Dari sini Suara Penghancur batu Mesin penghancur batu Terdengar Nah ini adalah Kali arus Yang bertemu Kali petung Dan jadinya Bertemu nanti Di sebelah sini Kali Kali terong Kali lampir Dan Nanti akan Tembus ke Kali kuto Namanya Setelah dirasa cukup Mas Yukeng Akan melakukan pulang Bukan akan melakukan pulang Emang akan pulang Nah setelah ini Kita akan pulang Ke rumahnya masing-masing Dan Sekian videonya Next Sampai ketemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati